Intro Sebelum melakukan bunuh diri, korban sempat menulis pesan terakhir dan surat wasiat untuk keluarganya, teman-teman dan saudaranya untuk berpisah selamanya. Karena penurunan omset dagangannya tersebut yang terjadi sejak pandemi COVID-19 membuatnya frustasi dan akhirnya korban memutuskan mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Mukolid mengatakan, korban positif bunuh diri dan tidak ada hal lain yang melatar belakangi kejadian bunuh diri tersebut. Korban meninggalkan surat wasiat kepada keluarganya yaitu karena banyaknya masalah, terutama masalah keuangan terkait dengan pandemi COVID-19 ini, sehingga usahanya mengalami penurunan. Positif bunuh diri, tidak ada hal-hal lain. Terus yang melatar belakangi kejadian bunuh diri, kebetulan juga dia meninggalkan tulisan yang mungkin bisa dianggap wasiat kepada keluarganya, yaitu karena banyaknya masalah, terutama masalah terkait dengan pandemi COVID-19 ini, sehingga usahanya itu agak mengalami penurunan. Atau apa ya, kan dia berdagang di TGC itu mengalami penurunan pengendapatan, sehingga mungkin dari berbagai masalah itu timbul semacam frustasi. Dia mengambil jalan pintas untuk diri. Dari Depok, Jawa Barat, Jansa Evan Putri dan Yonita, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Dari Depok, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat.